Hanya dengan dikuculkan uang sekian miliar saja, kerja-kerja dong jilat tanis rame-rame loh mas. Oh, ngeri loh, maka tak pisu-pisu itu mas. Eh, dan boh, aku ya pendekai, aku ya ngamuk ya. Halo sahabat smart, di video kali ini ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Paul kepada Pak Budiman Sujat Miko mengenai Pancasila, penggunaan jilbab, dan pemerintah. Biar nggak lama-lama, tolong like dulu video ini ya, biar smart lapa makin semangat bikin video seperti ini. Yang menteknologikan silah pertama itu caranya gimana mas? Karena itu agama ini kan produksi jaman barbar, jaman jahiliya, lalu menteknologikan agama, baik itu ya, menteknologikan spiritualitas itu bagaimana aja yang pertama? Supaya ini jelas ya, karena yang kita rakyat jelaka semua ini. Yang kedua, seberapa optimisnya Panjenengan melihat bahwa sekarang sekolah-sekolah saja semua dipaksa lukatnya-lukatnya jibat, dikudungin semua kayak kucing semua, kayak kucing dalam tarung semua. Itu lah sekarang. Sekolah-sekolah diwajiban, kemarin dibantul ada anak perempuan satu melaku, dipaksa pakai jibat, kan edan. Nah MPR, MPR cuma mangkut-mangkut, ya put, 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 hot for dong, sama inlander-inlander sialan. Nah, cuma bisa bilang gitu doang, mas. Nah, terus yang ketiga, yang dua tadi, terus apa propaganda dari pemerintah? Lah, propaganda-nya Pak Jokowi aja malah ikut-ikutan dikarungin, enggak saya, Ibu Nekanu kan? Nah, kan malah lucu kan? Bukannya ikut mendukung budaya Jawa, atau dulu sudah bagus, wah saya udah dengan bangganya, setiap kali pertemuan Jokowi seluruh kaca pakaian adat, Ibu Negara juga lah. Sekarang tiba-tiba dikubungin, enggak saya, mas. Yang ketiga, ya, tadi, masalah partai-partainya tadi. Lah, partai-partainya malah ikut mendukung syariah, ya mas. Perda syariah itu semuanya mendukung partai-partai nasional, mas. PSI, PDIP, terus partai apa? Partai Yasi Metrot ini, siapa itu saya lupa lagi. Mas Uriah Paloh itu, ya, waktu itu. Itu saja perda syariah mereka itu tanda tangan, kok. Tadi mana, mas? Lihat, dihampir di semua negara Indonesia, kalau ada perda syariah, mereka itu tanda tangan, perda alkohol 0%, itu kan perda syariah. Itu kan contoh paling simpel kan, perda alkohol 0% itu. Hampir di seluruh wilayah Indonesia itu, partai-partainasional itu yang non-agames itu malah ikut-ikutan tanda tangan, loh. Nah, yang keempat ini, framing-framing oleh orang-orang ini, pecinta agama ini, membuat gereja pun takut, mas. Sekarang bayangkan, ya, hanya dengan dikucukan uang sekian miliar saja, gereja-gereja itu jilat, anis rame, loh, mas. Oh. Oh, menurut ini loh, makanya tak pisuk-pisuknya loh, mas. Edan loh, aku ya pendeta ya, aku ya ngamuk ya. Kita sudah tahu ini anis orang kurang ngajak, dia berani gunakan isu agama, masih dibilang orang baik, ini kurang ngajarin gereja-gerejanya kan edan, loh, mas. Itu saya marah sekali sama gereja-gereja itu ya, saya sangat marah-sangat marah itu. Mohon maaf ya, aku kukuh, mas. Tidak pedang-pedangnya, mas. Oh, benar-benar, benar-benar, salah, bilang salah. Ini gara-gara dikasih duit, kan sana jadi benar. Dan kurang ngajak gereja-gerejanya pun takut, mas. Karena framing itu sudah kelamaan yang ada di Indonesia. Jadi, itu adalah... Bukan kita menggantikan Tuhan dalam kualitas atau algoritmanya. Proses orang untuk perspiritualitas itu bisa dipahami. Kita mengerti, ada bagian-bagian otak manusia yang membutuhkan kehadiran supreme being. Itu tentu, itu yang meneru saya soalnya, cuma ada bagian otak manusia yang membutuhkan supreme being membutuhkan. Jadi, kita pahami itu. Kalau orang berspiritualitas, sekarang memang FNF itu yang membutuhkan situ, ya. Banyak yang memahami dan positif. Kita positif, selama dan jauh tidak dispegit. Bagi saya sih, tertib sosial, itu berutama. Bahwa, kita bergurau, kita bergurau, kita bergurau. Jangan itu dipakai untuk memaksa tangganya. Kedua, terima kasih dirinya kepada Partai Nasionalis, yang saya tahu ada beberapa Partai Nasionalis, dan juga mungkin sebagai DPDB. Sebenarnya, tapi, ya, kita, kami dipakai, berusaha lah ya, tetap mengerjakan itu, untuk tidak, tidak memfasilitasi. Ada beberapa taban memang, beberapa politikota, berarti yang kita anggap, memfasilitasi, atau permanis-manis yang seperti itu. Tapi, kami sendiri meniunkan, akan lebih bergurau. Jadi, kita bisa berguraukan juga di Raka Mas Kami, atau lagi, dan bergurauan-gurau ke Indonesia. Ketika, soal, DPDB itu, dulu saya, mereka mengalami, DPDB kompleks. Mereka itu, maaf, seperti, nasibnya, seperti orang, keturunan Tia Mokboa, yang ikut-ikutan, membenci Ahok. Di tahun 2000, tahun 2007, orang Tia Mokboa, yang sudah terang-terangkan, membenci Ahok, memutuk Ahok. Kalau saya melihat, fenomena yang sebagai dirija itu, seperti ini. Berarti, mereka dalam posisi, under pressure, menurut saya. Di luar, itu adalah Ophopolis, yang menurut saya, yang Ophopolis ada. Bagi orang yang kita, yang Ophopolis, yang harus kita marahi. Tapi, bagi orang yang ketakutan, menurut saya, harus simpatilah. Ya, gitu. Gitu. Jadi, bagaimana menurutmu, tentang hal ini? Langsung komen, di kolom komentar ya. di kolom komentar. Terima kasih.